Penyidik dari Direkturat Kriminal Umum Polda Jabar menggelar peral rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang pada Kamis 19 Oktober 2023 malam, sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Rekonstruksi dilakukan di tempat kejadian perkara atau TKP di rumah korban Tuti Suhartini yang berusia 55 tahun di Jalan Caga, Kabupaten Subang. Di rumah tersebut, Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka yang diparkir di garasi rumah pada 18 Agustus 2021. Saat peral rekonstruksi, Dadu salah satu tersangka yang juga saksi kunci dihadirkan di TKP. Dadu terlihat menunjukkan lokasi-lokasi tempat para pelaku membunuh korban Tuti dan Amalia yang berada di dalam rumah. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kompesurawan mengatakan peral rekonstruksi ini dilakukan untuk melihat secara langsung gambaran di TKP. Peral rekonstruksi yang digelar hanya berlangsung sekitar 30 menit. Dalam peral rekonstruksi tersebut, pihak penyidik mengamankan satu buah ember yang digunakan Dadu untuk membersihkan TKP setelah terjadi pembunuhan. Setelah peral rekonstruksi, tersangka Dadu langsung kembali digiring ke mobil Fortuner Hitam dan langsung meluncur ke alah Jalan Cajak menuju Bandung. Dari pantauan Tribun Jabar, saat peral rekonstruksi berlangsung, tak ada seorang pun warga yang menyaksikan. Selain kegiatan dilaksanakan malam hari, juga sebelumnya tak ada kabar akan ada peral rekonstruksi yang dilakukan pihak Polda Jabar di TKP. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!